Suling emas terpaksa berjalan sambil meniup sulingnya karena anak itu menangis saja kalau tidak ditiupkan suling. Memang suling emas pandai sekali bersuling, maka suara sulingnya merdu dan sedap didengar. Ketika rombongan pengawal kedua yang terdiri belasan orang banyaknya lewat, mereka pun terheran-heran dan turun dari kuda. Komandan pasukan pertama segera berbisik-bisik memberi tahu dan rombongan kedua ini pun segera mengikuti dari belakang sambil menuntun kuda masing-masing. Makin lama, makin banyaklah terdapat pasukan berkuda dan berjalan kaki mengikuti arak-arakan ini, bahkan setelah memasuki pintu gerbang kota raja, penduduk besar kecil ikut pula mengikuti arak-arakan menuju ke istana. Suling emas yang berjalan di depan, enak-enak dan tenang-tenang saja memondong seng pangeran sambil membunyikan suling. Tentu saja ia diterima oleh kaisar sendiri dengan pengawalan ketat. Orang masih belum tahu macam apa orang muda yang membawa pulang seng pangeran yang hilang, maka penjagaan diperkuat dan keselamatan kaisar dilindungi oleh para panglima. Namun suling emas bukanlah merupakan pribadi yang menimbulkan kecurigaan atau kekhawatiran. Ia hanya seorang muda dua puluhan tahun usianya, berwajah tampan bersikap tenang dengan mati sayur dan muka muram. Sebagai seorang terpelajar, suling emas tahu akan kesopanan. Di depan kaisar dia menjatuhkan diri berlutut, kemudian tanpa mengangkat muka dia menuturkan pertemuannya dengan tiga orang tua yang membawa seng pangeran, kemudian ia menceritakan betapa ia berhasil merampas kembali seng pangeran dan membawanya langsung ke istana. Setelah berkata demikian, ia mengulurkan kedua tangan yang memondong anak kecil itu. Kaisar memberi isyarat kepada seorang dayang yang segera menerima anak itu dari tangan suling emas. Akan tetapi anak kecil itu mencerit dan menangis, tidak mau terlepas dari tangan suling emas. Timbul sedikit kegaduhan dan kaisar sendiri sampai tertawa saking gembiranya melihat putranya pulang dengan selamat. Akhirnya permaisuri sendiri, ibu anak itu yang ikut hadir menjemput putranya, yang maju dan barulah anak itu mau dipondong ibunya. Akan tetapi mulutnya masih mewek-mewek dan telunjuknya masih menuding-nuding ke arah suling emas. Hahaha Sri Baginda tertawa bergelap setelah permaisuri membawa putranya masuk, diikuti para dayang cantik-cantik yang melempar kerling dan senyum manis kepada suling emas yang tampan dan yang dianggap seorang gagah yang berjasa besar. Kau seorang pemuda yang luar biasa. Kami sudah mendengar betapa engkau membawa kembali putra kami sambil bermain suling, diikuti ratusan orang pengawal dan penduduk. Kemudian putra kami juga sukar mau melepaskan engkau. Sungguh mengembirakan. Eh, orang muda yang gagah perkasa, engkau siapakah? Suling emas berlutut memberi hormat lalu menjawab, mohon beribu ampun, Tuanku Kaisar. Hamba sendiri sudah lupakan nama hamba, akan tetapi karena hamba memiliki benda ini dan suka sekali meniupnya, maka hamba disebut orang dengan nama suling emas. Hamba tidak mempergunakan nama lain. Suasana hening ketika semua panglima dan pembesar bersama Kaisar mendengarkan jawaban orang muda itu. Tempat itu segera penuh dengan suara berbisik-bisik karena semua orang merasa heran mendengar jawaban seperti ini. Namun, Kaisar pertama dari kerajaan Song adalah bekas seorang panglima besar, seorang yang sudah banyak bertemu dengan petualang-petualang dan pengelana-pengelana di dunia Kang Ou yang aneh. Kaisar tidak menjadi heran, lalu berkata penuh wibawa, suling emas, angkatlah mukamudan dan biarkan kami melihat wajahmu. Suling emas tidak berani membantah. Dalam keadaan berlutut, ia menengadah. Sejenak Kaisar menatap wajah yang tampan itu, kemudian menarik napas panjang dan bersabda, Semuda ini sudah mengalami hal sehingga benci akan kenangan-kenangan lalu dan membuang nama. Cukup, suling emas, sekarang berdirilah agar enak kami bicara. Dengan gerakan amat hormat suling emas bangkit berdiri. Kembali Kaisar memandang tajam dan mengagumi bentuk tubuh tinggi tegap itu. Timbul rasa suka kepada orang muda ini dan ia berkata, Suling emas, kami telah berhutang budi kepadamu. Setelah kau berhasil menyelamatkan putra kami, jasamu besar sekali dan hadiah apakah yang dapat kami berikan kepadamu? Ampun, tuanku. Hamba hanya melakukan apa yang wajib dilakukan oleh setiap orang. Hamba tidak mengharapkan hadiah apa-apa. Makin suka hati Kaisar mendengarkan jawaban ini. Ia tertawa, kau seorang muda yang gagah perkasa dan berhati bersih. Kami percaya bahwa engkau tidak mengharapkan hadiah, suling emas. Akan tetapi saking gembira dan berterima kasih hati kami, kami ingin memberikan hadiah yang patut bagaimu. Bagaimanakah kalau engkau kami angkat menjadi kepala pengawal dalam istana? Kami sekeluarga akan merasa tenteram dan aman apabila engkau menjadi kepala pengawal di sini. Mohon paduka sudi memberi ampun. Hamba seorang perantau yang lebih senang hidup bebas di alam terbuka, tidak berani hamba menerima kurnia yang amat besar ini. Kaisar dam sejenak, berpikir-pikir. Kemudian berkata lagi, memang manusia segolonganmu amat aneh. Pernah kami bertemu dengan Kimo Taisu yang juga amat aneh wataknya, Kaisar tidak tahu betapa di dalam hatinya, suling emas berdebar-debar mendengar nama mendi yang suhunya disebut-sebut. Maka kami serahkan kepadamu sendiri suling emas, jangan bikin kecewa hati kami. Pilihlah apa yang dapat kami lakukan untukmu sekedar untuk membuktikan bahwa kami amat berterima kasih kepadamu. Kalau kau selalu menolak, hati kami akan merasa tidak enak dan tidak senang. Suling emas sudah banyak mempelajari filsafat, sudah tahu pula akan sifat manusia. Seorang Kaisar pun hanya seorang manusia biasa, tidak akan jauh bedanya dengan manusia umum. Tentu ingin membalas rasa syukur dan hutang budi, baru lega hatinya. Baiklah, Tuanku Kaisar. Hamba akan merasa berterima kasih dan girang sekali apabila Paduka Sudi mengijankan hamba untuk dapat masuk keluar dengan bebas, terutama sekali di perpustakaan istana. Hamba adalah seorang kutubuku, dan hamba mendengar betapa perpustakaan istana amatlah lengkap. Hamba ingin membaca kitab sebanyak-banyaknya. Hahaha Kaisar tertawa bergelak, dan semua pembesar yang hadir ikut pula tertawa. Tidak hanya karena latah, melainkan juga karena memang geli mendengar orang muda itu memilih hadiah seperti itu. Boleh, boleh. Hi, pengawal, sampaikan kepada semua petugas dalam istana dan kepada penjaga perpustakaan, mulai saat ini suling emas boleh masuk keluar dan membaca kitab mana saja ia sukai. Hahaha. Selain itu, suling emas. Apa lagi? Kami memberi kesempatan satu lagi. Pilihlah. Suling emas merasa bingung. Tadinya ia terpaksa minta izin itu karena tidak mau mengecewakan hati Kaisar dan memang ia paling suka membaca kitab. Akan tetapi kini harus memilih satu lagi. Apakah yang menarik hatinya dan ingin ia dapatkan dari dalam istana ini? Ia tidak menginginkan apa-apa. Tiba-tiba ia teringat kepada Sumaceng. Sumaceng sudah menjadi istri seorang pangeran dan tinggal di lingkungan istana pula kalau saja Sumaceng masih gadis, belum menjadi istri orang lain, sudah dapat ia pastikan ia akan berani mati minta dijodohkan dengan Sumaceng. Akan tetapi, bagaimana ia bisa berpikir seperti itu? Melihat wajah pemuda itu termenung dan agak pucat, Kaisar bertanya lagi, jangan ragu-ragu dan takut-takut, suling emas. Katakanlah apa yang kau kehendaki, yang kau pilih. Kami akan mengabulkannya. Dalam gugupnya dan dalam kemarahan pada diri sendiri yang berpikir bukan-bukan mengenai Sumaceng, suling emas menjawab sedapatnya, Hamba, hamba mohon supaya diberi kebebasan pergi ke dapur istana dan minta masakan apa saja dari petugas dapur. Kini para hadirin yang tertawa bukanlah latah, bahkan mendahului Kaisar. Ramailah ruangan itu. Suara ketawa baru berhenti ketika Kaisar mengangkat kedua lengannya ke atas. Hahaha, jangan berkecil hati, suling emas. Kami dan semua yang hadir tertawa karena lucu dan terharu akan kesederhanaan hatimu. Baiklah, setiap saat kau boleh masuk dapur dan makan sekenyangmu. Juga kalau engkau memerlukan pakaian atau apa saja, tidak usah ragu-ragu. Beritahukan kepada kepala pengawal, pasti akan kami beri. Selain dua hadiah itu, kami pun hendak memberi beberapa pasang pakaian yang sekiranya pantas dan cocok dipakai suling emas, pendekar perkasa yang menjadi sahabat seisi istana kerajaan Song Yang Jaya. Suling emas tidak berani menolak, juga ia menerima undangan Kaisar untuk tinggal di istana selama ia suka, menikmati isi perpustakaan yang amat lengkap. Beberapa hari kemudian ia menerima lima pasang pakaian dari sutera hitam yang amat halus dan indah. Bajunya dari sutera hitam, celananya ada yang putih ada yang kuning dan pada setiap baju, di bagian dada, terselam menang emas sebentuk bulan dengan sebatang suling menyelang. Kaisar memegang teguh janjinya. Suling emas dapat bergerak leluasa di dalam istana, dan setiap saat, biar malam sekalipun, ia berani masuk perpustakaan istana. Apabila pintunya sudah tertutup rapat di waktu malam dan penjaganya duduk mengantuk di depan pintu, suling emas memasuki gedung perpustakaan dari atas genteng. Semua petugas istana tidak pernah mengganggunya, dan semenjak itu nama suling emas sama telah dikenal. Apalagi setelah ia menggunakan pakaian anugerah Kaisar. Tidak seorang pun tahu bahwa pendekar besar ini hanya beberapa tahun yang lalu adalah seorang juru tulis Pangeran Sumakong dan menderita hukum siksa oleh Sumakong Chu. Karena berani bermain cinta dengan putri Pangeran Sumakong yang kini menjadi istri Pangeran Kiang. Hanya beberapa pekan lamanya suling emas menikmati kemewahan istana. Pada suatu hari, orang tidak melihat bayangannya lagi karena suling emas telah pergi meninggalkan istana tanpa pamit. Kamarnya kosong dan di situ hanya terdapat tulisan huruf indah di atas tembok kamar. Di bawah bimbingan Kaisar Bijaksana, rakyat makmur negara aman sentosa. Kaisar yang diberi laporan akan kepergian suling emas hanya mengangguk dan selanjutnya memberi perintah agar kamar itu selalu dipersiapkan untuk suling emas. Tulisan dalam kamar itu amat menyenangkan hati Kaisar yang diam-diam merasa kecewa bahwa suling emas tidak mau menjadi pengawal pribadinya. Sesungguhnya bukan hanya karena gagal menculik putra Kaisar saja yang memaksa Aliong, AKWI dan SEMHWA tergesa-gesa kembali ke Pek Coatu, tidak mau berusaha lagi menculik pangeran kecil seperti yang ditugaskan kepada mereka oleh Kong Lo Seng Jin. Terutama sekali karena melihat suling emas di tangan orang muda itulah yang membuat mereka khawatir sekali akan keadaan majikan mereka. Mereka tahu benar bahwa suling emas pusaka keramat itu tadinya berada di tangan sastra Wan Chiu Bun yang berada di pulau Pek Coatu, pulau yang sukar didatangi orang. Selain Kong Lo Seng Jin sendiri yang seringkali berada di pulau, juga di sana terdapat dua orang murid majikan mereka yang memiliki ilmu kepandayan luar biasa, yaitu BHE Chiu dan BHE Qiu. Bagaimana sekarang tahu-tahu suling emas itu terjatuh di tangan murid Kimo Tai Su? Ketika tiga orang tua ini mendarat di pulau Pek Coatu, mereka menjadi kaget sekali. Majikan mereka, Kong Lo Seng Jin atau Sin Ji U Kau Paong, bekas pangeran teng yang dengan gigih selama hidupnya berjuang untuk menegakkan kembali kerajaan yang sudah roboh itu, telah menjadi mayat. Kakek lumpuh itu telah mati dalam keadaan duduk bersila bersandar pohon dan sebuah kitab kecil berada di kedua tangannya. Berhadapan dengan Kong Lo Seng Jin, juga duduk bersila bersandar batu besar dan sudah menjadi mayat, adalah sastra Wan Chiu Bun. Sem HWA, Al Yong dan AKWI cepat memeriksa. Ternyata kedua orang itu sama sekali tidak terluka. Agaknya mereka mati wajar, dan sebelum mati mereka itu agaknya bercakap-cakap membicarakan kitab kecil yang berada di kedua tangan Kong Lo Seng Jin. Dengan hati-hati mereka mengambil kitab kecil dari tangan Kong Lo Seng Jin, lalu mengurus penguburan kedua orang itu. Penguburan yang sederhana dan sunyi tanpa upacara apa-apa karena di dalam pulau kosong itu memang tidak ada apa-apa. Mereka bertiga merasa heran mengapa tidak tampak bayangan BHAQ dan BHAQ mereka mencari-cari di dalam pulau dan memanggil-manggil, namun tidak terdengar jawaban. Ketika mereka tiba di tepi laut, di pantai sebelah selatan pulau Pek Coatul, mereka terkejut bukan main melihat mayat tergeletak malang melintang di sekitar pantai dan mereka semua mati dalam keadaan terluka oleh pukulan-pukulan dasyat. Kuda Liong Ma milik Kong Lo Seng Jin, yaitu kuda bekas tunggangan Seng Pangeran, seekor kuda yang mahal, juga telah menjadi bangkai, tubuhnya penuh luka bacokan senjata tajam. Tiga orang tua itu saling memandang, terheran-heran menyaksikan keadaan yang mengerikan itu. Akhirnya, mereka tidak dapat berbuat lain kecuali mengubur semua mayat yang sudah hampir busuk itu. Apakah yang sesungguhnya terjadi dan kemana perginya BHAQ dan BHAQ dua orang manusia aneh murid dan pelayan Kong Lo Seng Jin? Beberapa hari yang lalu, seorang diri Kong Lo Seng Jin mendarat di pulau Pek Coatul dalam keadaan terluka hebat. Ia terluka di sebelah dalam tubuhnya akibat adu tenaga dengan kimotaisu. Sebagai seorang ahli silat tinggi yang sakti, kakek ini maklum bahwa lukanya amat parah, tak mungkin dapat disembuhkan lagi. Akan tetapi dia tidak peduli. Ia sudah terlalu tua, pula ia selalu gagal dalam perjuangannya. Ia malah ingin cepat-cepat menemui maut. Begitu memasuki pulau, serta merta ia mencari Chiyobun, bekas sahabatnya yang ia jadikan tawanan di pulau itu. Ingin ia tahu apa yang telah terjadi sehingga suling emas dapat berada di tangan murid Kimotaisu. Ketika ia menemui Chiyobun, ternyata kakek sastrawan itu tengah duduk bersela bersandar batu dan membaca kitab kuno dengan asiknya. Melihat kitab itu Kong Lo Seng Jin berteriak girang. Ah, kau telah mendapatkan kitabnya ia segera duduk pula di depan Chiyobun. Chiyobun bergerak lemah dan wajahnya pucat seperti mayat, namun membayangkan kepuasan dan kebahagiaan. Ya, ku tukar dengan sulinya. Kau sudah bosan akan suara suling itu, sekarang dengarlah sajak-sajak dalam kitab ini, Seng Jin. Bacakanlah. Chiyobun lalu mulai membaca sajak. Suaranya masih keras dan di antara angin yang bertiup dari laut menyapu permukaan pulau itu, terdengarlah nyanyian sajak yang aneh dan menggetarkan kabu. Kong Lo Seng Jin duduk bersela, tak bergerak-gerak. Ketika matahari condong ke barat, suara Chiyobun masih terdengar membacakan sajak terakhir. Begitu habis sajak terakhir itu ia menyanyikan, terdengar keluhan panjang dan tubuh Kong Lo Seng Jin menjadi lemas, bersandar pada batang pohon dan nyawanya melayang di antara gemas suara nyanyian sajak terakhir. Akhirnya semua itu kosong hampa, sesungguhnya tidak ada apa-apa. Pada keesokan harinya, terdengar suara ribut-ribut di tempat itu. Kiranya dua orang kakek yang seperti kanak-kanak, juga seperti iblis, BHAQ dan BHAQ, telah berada di situ. Melihat betapa majikan dan guru mereka telah tak bernapas lagi, juga kakek tukang suling, sebutan mereka kepada Chiyobun, sudah mati, mereka berteriak-teriak menantang orang yang tak tampak yang dianggapnya membunuh Kong Lo Seng Jin, lalu menangis menggerung-gerung bergulingan di atas tanah, merobohkan pohon-pohon dan batu-batu besar, memaki-maki kemudian tertawa-tawa karena geli menyaksikan tingkah laku masing-masing. Memang Chiyobun juga menghembuskan napas terakhir setelah ia mendekati dan menemukan kenyataan bahwa sahabatnya itu telah meninggal dunia. Sambil menarik nafas panjang Chiyobun mengerahkan tenaganya merangkak dan menaruh kitab kecil di dalam kedua tangan mayat sahabatnya, kemudian ia kembali duduk bersandar batu. Sudah berhari-hari dia duduk di situ, tanpa makan dan minum menanti datangnya maut karena ia merasa bahwa tubuhnya sudah tidak kuat lagi. Akhirnya ia menghembuskan napas terakhir lewat tengah malam. Kakek gila BHAQ dan BHAQ lalu lari ketakutan dari tempat itu ketika mereka teringat bahwa orang mati bisa menjadi setan. Mereka lari ketakutan mencari kuda tunggangan Kong Loh Sang Jin. Seperti biasa, mereka berebut menunggang kuda dan membalapkan kuda itu mengelilingi pulau dengan maksud menjauhkan diri dari dua mayat manusia itu. Akan tetapi karena pulau itu tidak begitu besar dan kuda itu dapat berlari cepat sekali, setelah lari seputaran kembali mereka melihat dua mayat yang duduk bersandar pohon dan batu. Mereka makin ketakutan dan kembali membalapkan kuda. Pada saat itu, secara kebetulan sekali sebuah perahu dagang yang berlayar dari selatan terdampar di pantai Pulau Pek Coacu setelah sehari semalam perahu itu jadi permainan badai dan ombak. 32 orang penumpang lalu melompat turun mendarat untuk mencari makan dan minum karena semua ransum habis disapu air laut. Tiba-tiba mereka mendengar suara derap kaki kuda dan dapat dibayangkan betapa kaget dan heran hati mereka ketika melihat dua orang kakek setengah telanjang menunggang kuda itu dengan care yang luar biasa. Si kakek gendut berpunuk duduk di leher kuda sambil memegangi kedua telinga kuda, sedangkan si kakek kurus menggantung pada ekor kuda di sebelah belakang. Akan tetapi perasaan kaget dan heran ini segera berubah menjadi kacau ketika kuda itu menerjang ke arah mereka dan kedua kakek itu berteriak-teriak tidak karuhan. Mereka cepat mencabut senjata masing, ada yang mencabut pedang, ada yang menghunus golok, namun tidak ada gunanya karena BHAQ dan BHAQ sudah mengamuk hebat. Dari atas kuda kedua orang manusia iblis ini melayangkan pukulan, tendangan, dan setiap kali kaki atau tangan mereka bergerak, tentu ada seorang yang ditendang, dipukul atau dilempar ke atas seperti orang melempar-lemparkan pikus saja. Hebatnya, mereka yang terkena tendangan atau pukulan, roboh untuk selamanya karena napasnya putus seketika. Dua orang manusia iblis itu memang wataknya aneh dan tidak normal. Pernah ketika mereka sembuh dari gigitan seekor kemulang berbisa, mereka mengamuk dan membunuh semua kemulang yang ada di pulau itu, baik kemulang kecil maupun besar, ataupun binatang merayap yang mirip ke labang. Sekali membunuh, mereka seperti mabok dan tidak akan berhenti kalau belum terbunuh semua. Pada saat itu mereka pun seperti mabok. Sambil berteriak-teriak, tertawa-tawa dan kadang-kadang bertepuk-tepuk tangan, BHEQ dan BHEQ menyerbu, kadang-kadang dari atas kuda, kadang-kadang turun dan meninggalkan kuda. Mereka menghantam, menendang, membanting, mencekik. Belum setengah jam lamanya, 32 orang itu sudah menggeletak malang melintang dalam keadaan tak berfernyawa lagi. BHEQ si kakek yang berpunuk gendut, sudah merobek paha seorang lawan dan menjelati darahnya, hendak makan daging paha itu. Agaknya bagi manusia tidak normal ini, daging paha manusia tiada bedanya dengan daging paha seekor kijang atau kelinci. Akan tetapi ia melepas korbannya ketika mendengar BHEQ berteriak-teriak. Ia melompat dan lari ke pantai di mana BHEQ sedang mendorong-dorong perahu besar milik para korban tadi. Keduanya menjadi girang, seperti dua orang anak kecil mereka mendorong perahu besar itu ke tengah, kemudian mereka menari-nari di atas perahu ketika angin meniup layar perahu dan membuat perahu melaju ke tengah. Akan tetapi kegirangan mereka hanya sebentar saja. Karena tidak dikemudikan, maka perahu itu menjadi berputar-putar dan sebentar saja kedua orang aneh itu menjadi mabok laut. Mereka muntah-muntah, terhuyung-huyung dan merusak semua yang terdapat di atas perahu. Bahkan tiang layar pun mereka robohkan, layarnya dirobek-robek dan akhirnya keduanya begitu mabok sehingga jatuh terlentang di atas dek perahu dalam keadaan pingsan. Namun agaknya setan hendak mempergunakan dua manusia buas ini untuk mengacau dunia. Dua hari kemudian perahu mereka terdampar di darat. BHAQ dan BHAQ telah semibuh dari keadaan mabok mereka melompat ke darat lalu berlari-lari memasuki sebuah kampung kecil. Geger di kampung itu dan kembali belasan orang menjadi korban keganasan BHAQ dan BHAQ. Demikianlah, mulai saat itu di dunia Kang Ou muncul dua orang manusia aneh yang amat sakti, buas dan menyeramkan. Lambat laun mereka dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan dunia ramai, namun watak liar mereka masih saja menempel sehingga mereka kemudian terkenal sebagai dua orang di antara si enam jahat di dunia Kang Ou. BHAQ yang gemuk pendek berpunuk mendapat julukan Toat Bengkoy Jin, manusia aneh pencabut nyawa. Ada pun BHAQ yang tinggi kurus dan seperti kanak-kanak itu dijuluki orang Tok Simlotong, bocah tua berhati racun. Agaknya pengalaman mencicipi daging dan darah manusia sebelum meninggalkan pulau Pek Coatlu, membuat Toat Bengkoy Jin BHAQ suka akan daging manusia. Kadang-kadang ia menangkap anak-anak yang gemuk dan berkulit bersih untuk dimakan dagingnya dan diminum darahnya. Kebiasaan ini membuat tubuhnya mengeluarkan hawa beracun, menambah racun yang telah dimilikinya ketika ia menjadi korban gigitan-gigitan serangga dan ular berbisa. Ia menjadi makin ganas dan makin lihai. Ada pun Tok Simlotong BHAQ, setelah terkenal sebagai manusia iblis di dunia Kang Ong, agaknya tidak melupakan kebiasaannya bermain-main dengan segala macam ular berbisa ketika berada di Pek Coatlu sehingga ia mempergunakan ular berbisa pula sebagai senjata. Kalau saja Kong Lo Sen Jin atau Sin Ji U Chow Pa Ong tahu betapa ia telah mendidik dua orang murid yang berubah menjadi iblis mengerikan, kiranya ia akan merasa malu dan kecewa sekali. Biarpun Kong Lo Sen Jin sendiri di waktu hidupnya tidak segan-segan berlaku ganas dan licik, namun semua itu ia lakukan dengan tujuan yang dianggapnya baik dan murni, yaitu mendirikan kembali kerajaan Teng yang sudah runtuh. Demikianlah keadaan di pulau Pek Coatlu yang ditemukan dalam keadaan mengerikan oleh tiga orang bekas pembantu Kong Lo Sen Jin. Sem HWA, Aliong dan AKWI bukanlah orang biasa, melainkan bekas orang-orang besar di jaman jayanya Kong Lo Sen Jin. Mereka bukanlah orang jahat. Melihat keadaan di pulau itu, mereka menjadi menyesal dan semua semangat dan cita-cita mereka ikut mati bersama matinya majikan mereka. Insyaalah mereka betapa selama puluhan tahun mereka itu diperalat oleh Kong Lo Sen Jin dan mulailah mereka menyesal. Mereka sudah hamat tua dan mereka bertiga mengambil keputusan untuk tinggal di pulau Pek Coatlu sampai mati, bertapa dan bersembunyi diri, hitung-hitung menebus dosa. Suling emas meninggalkan istana kerajaan Song dan mulailah ia berkelana seorang diri. Dengan pakaian pemberian kaisar yang berlukiskan suling, ditambah perbuatannya yang gagah berani, selalu mengulurkan tangan menolong mereka yang patut ditolong, memerantas perbuatan orang-orang jahat, menegakkan kebenaran dan keadilan, sebentar saja nama suling emas dikenal dan dunia Kang Ou gempar dengan munculnya pendekar muda yang sakti ini. Namun karena suling emas membatasi diri, hanya muncul untuk mencegah penindasan dan kejahatan, sama sekali tidak mengganggu orang-orang Kang Ou dan Liu Kling, tidak memusuhi dunia hitam, maka ia pun tidak dimusuhi secara langsung oleh dunia penjahat. Bertahun-tahun ia berkelana seorang diri, mengunjungi tempat-tempat bersejarah, dengan niat hati hendak melupakan segala kepahitan hidup yang telah dialaminya. Namun tak pernah ia berhasil. Hatinya tetap kosong dan perih, wajahnya tetap suram dan pandang matanya sayu. Ia selalu merasa sunyi dan apabila kesunyian sudah tak terkendali lagi, ia hanya menghibur diri dengan sulingnya. Hanya kalau ia meniup suling melakukan nyanyian saja kitab kecil yang sudah dihafalkan, barulah hatinya yang merana agak terhibur. Lima tahun berlalu amat cepatnya. Suling emas telah berusia 28 tahun, pengalamannya sudah cukup banyak. Entah berapa ratus orang jahat ia robohkan dan ia insyafkan. Suling emas tidak suka membunuh orang, selalu berusaha menginsyafkan penjahat-penjahat yang telah ia kalahkan. Banyak pula orang-orang yang telah ditolongnya daripada marah bahaya, ingin menariknya sebagai mantu. Banyak pula gadis-gadis jelita yang telah ditolongnya, ingin membalas budi dengan penyerahan jiwa raganya. Namun semua itu ditolak suling emas dengan sikap halus dan tidak menyakitkan perasaan. Suling emas yang telah dua kali hancur hatinya oleh kegagalan asmara, berjanji di dalam hatinya tak akan bermain cinta lagi. Ia telah menjadi penakut, seakan-akan bertobat untuk melibatkan diri dalam asmara, setelah mengalami betapa hebatnya penderitaan batin karena kegagalan asmara. Perjalanannya menuju ke Nancao untuk menemui kakeknya, Pat Jiusen Ong Liugan Ketua Bengkau, dilakukan dengan jalan memutar karena memang ia ingin menjelajah seluruh provinsi. Kadang-kadang ia tinggal di tempat-tempat indah, seperti telaga-telaga, atau puncak-puncak gunung sampai sebulan-dua bulan. Oleh karena inilah, selama lima tahun, baru kakinya menginjak perbatasan negara Nancao. Kerajaan Nancao adalah kerajaan yang kecil saja di selatan. Namun melihat keadaan dusun dan kotanya yang ramai, rakyatnya yang hidup makmur, tidak tampaknya orang-orang berpakaian jembel dan pengemis, menunjukkan bahwa penguasa Nancao adalah orang-orang pandai. Apalagi setelah suling emas bermalam di sebuah dusun, ia mendapat kenyataan bahwa rumah-rumah di seluruh Nancao di waktu malam atau kalau sedang ditinggal pergi penghuninya, pintu dan jendelanya tak pernah dikunci. Hal ini hanya membuktikan bahwa penduduk hidup dalam suasana aman tenteram, tidak takut barang-barangnya dicuri karena memang tidak pernah ada pencuri. Penuh kekaguman hati suling emas menyaksikan ini semua. Rakyat hidup tidak mewah namun cukup, dan pada wajah mereka terbayang kepuasan. Ia kagum dan juga girang karena bukankah kakeknya yang menjadi guru negara dan orang terpenting di situ? Sama sekali suling emas tidak tahu bahwa selain merupakan negara kecil yang makmur, juga Nancao penuh dengan petugas-petugas yang setia, rajin dan pandai. Begitu ia menginjakan kaki di perbatasan Nancao, dirinya selalu menjadi incaran dan diam-diam gerak-geriknya selalu ada yang mengawasi. Bahkan kedatangan suling emas di Nancao sudah diketahui oleh pusat Bengkau di Kota Raja karena matematu yang berjaga di sekitar perbatasan sudah memberi laporan lebih dulu. Nama suling emas sudah terdengar sampai di negara kecil ini, dan sekali melihat baju bersulamkan suling itu, para petugas segera dapat mengenalinya. Pagi hari itu suling emas memasuki pintu gerbang kota Raja Nancao yang daun pintunya berwarna merah. Ia berjalan perlahan, melirik ke arah para penjaga yang berdiri tegak di kanan-kiri pintu. Namun para penjaga ini tidak menghiraukannya. Dari kedaan para penjaga ini saja suling emas sudah dapat melihat perbedaan. Di kerajaan-kerajaan lain di utara dan tengah, para penjaga pintu gerbang kota Raja selalu melewatkan waktu dengan main kartu, main catur, bergurau atau menggoda wanita-wanita yang lewat. Akan tetapi para penjaga di sini berdiri tegak, meds menyapu setiap orang yang lewat. Pendeknya sikapnya berdisiplin. Di tengah pintu gerbang terdapat tulisan digantung, berbunyi, dilarang membawa senjata tajam ke dalam kota Raja. Suling emas merasa puas. Agaknya pemerintah Nancao sudah hampir berhasil menghilangkan kejahatan di negaranya. Akan tetapi, belum jauh ia memasuki kota Raja, dari sebelah depan datang serombongan pasukan terdiri dari 12 orang berpakaian seragam, dikepalai oleh seorang gadis muda yang cantik sekali. Seorang gadis yang selain cantik jelita, juga berpakaian aneh. Pakaiannya dari sutra yang indah, hampir hitam seluruhnya kecuali lengan kanan dan kaki kiri. Lengan baju dan kaki celana ini berwarna putih. Benar-benar lucu. Lengan kiri hitam, lengan kanan putih, dan sebaliknya kaki kiri putih kaki kanan hitam. Selama hidupnya belum pernah ia melihat pakaian begini aneh, maka ia memandang dengan matel, terbelalak. Baru ia sadar ketika melihat pasukan ini berhenti tepat di depannya, dan matel gadis yang bening tajam itu memandangnya dengan pandangan matel menyelidik. Demikian pula pandangan matel 12 orang anak buahnya. Karena kagum melihat sikap gadis berpakaian hitam putih yang jelas membayangkan kegagahan itu, Suling Emas berhenti berjalan dan memandang penuh perhatian. Setelah beradu pandang sesaat, gadis itu segera menegur dengan suara nyaring, kata-katanya penuh kewibawaan seperti suara orang yang biasa memerintah, Bukankah engkau yang bernama Suling Emas? Suling Emas tersenyum. Dalam pandangan matanya, lucu juga gadis yang amat muda ini bersikap seperti orang tua. Ia dapat menduga bahwa gadis seperti ini tentulah mempunyai kedudukan yang penting di kota raja itu, maka ia tidak berani bersikap sembrono dan ia menjura dengan hormat, mengangkat kedua tangannya ke depan dada. Memang benar dugaan nona. Orang-orang menyebut Kukim Siaweng, pendekar Suling Emas. Dari kerajaan sang potong nona itu dengan suara galak. Memang benar aku datang dari kota raja kerajaan sang, jawab Suling Emas sejujurnya. Para anak buah gadis itu mengeluarkan suara mendengus tak puas, dan pandang mati mereka semua penuh curiga. Mau apa kau memasuki negara kami? Apakah kau hendak mematamatai kerajaan kami gadis itu kini melangkah maju, sikapnya mengancam. Suling Emas melihat betapa tangan gadis itu meraba ke pinggang dan ia tahu bahwa ikat pinggang gadis itu kiranya adalah senjata yang aneh dan bagus. Yaitu sepasang tali yang ujungnya terdapat bola yang mengkilap sebesar kepalan tangan, seperti cambuk namun ujungnya pakai bandulan. Ia tahu bahwa senjata macam ini amatlah sukar dimainkan, maka jarang dipergunakan ahli silat di dunia Kang Ou. Kalau gadis ini mampu memainkannya, hal ini sudah membayangkan betapa lihainya gadis muda ini. Kalau saja Suling Emas terus terang mengaku bahwa dia adalah cucu Bengkau, cucu, ketua Bengkau, tentu semuanya akan beres. Namun Suling Emas terlalu gembira dan tegang hatinya untuk muncul begitu mudah, apalagi melihat gadis muda ini, ia merasa kagum dan ingin sekali mencoba sampai di mana kelihayanya. Karena itulah, ia tidak segera memperkenalkan dirinya sebagai cucu Bengkau, cu, melainkan menjawab sembarangan. Apakah ada larangan untuk memasuki negara Nancao? Aku hanya ingin melihat-lihat, tidak mematamatai siapa-siapa. Harap Nona dan anak buah Nona tidak menggangguku sehingga setelah keluar dari Nancao akan kukabarkan betapa banyak orang-orang Nancao terhadap orang asing. Terhadap tamu biasa, kami tidak akan peduli. Akan tetapi Suling Emas adalah nama yang cukup terkenal, tokoh dari kerajaan Sang. Oleh karena itu, kau harus ikut kami menghadap wakil ketua Bengkau, karena hanya beliau yang akan memutuskan apakah kau boleh memasuki kota raja kami apakah tidak. Suling Emas pura-pura marah dan mengerutkan alisnya. Mana ada aturan begitu? Aku memang benar Suling Emas, akan tetapi bukan penjahat. Jahat atau baik sama sekali tidak dapat diukur dari nama jelukan bantah gadis itu. Karena kau memasuki wilayah kekuasaan kami, sudah sepatutnya kau tunduk kepada peraturan kami. Sekarang berikan senjatamu dan kau ikut menghadap wakil ketua Bengkau. Ucapan gadis itu tegas dan ketus. Suling Emas pura-pura tidak mengerti dan mengangkat kedua pundaknya yang bidang sambil berkata, Selama hidupku tak pernah aku membawa senjata. Gadis muda itu tertawa mengejek. Maksudnya hendak mengejek, akan tetapi ketawanya sungguh manis dan orang takkan bisa sakit hati karena ketawa ini. Siapa tidak tahu bahwa Suling di pinggangmu itu merupakan senjatamu yang ampuh? Suling bukanlah senjata, melainkan alat musik yang menciptakan suara merdo menghibur hati Dukalara. Kalau hatimu risau, nona cilik, biarlah aku meniutnya untuk menghiburmu. Sepasang alis yang hitam melengkung itu bergerak ke atas, sepasang mace bening itu mengeluarkan cahaya. Jangan banyak cerwet. Pendeknya, kau mau menyerah secara baik-baik ataukah menghendaki digunakan kekerasan? Hem, hem, tak kusangka nan cao suka menggunakan kekerasan. Ingin ku tahu kekerasan macam apakah itu Suling emas sengaja mempermainkan. Gadis itu marah sekali. Dengan isyarat tangan ia memerintahkan anak buahnya sambil berteriak, tangkap dia. Rampas Sulingnya. 12 orang berpakaian seragam itu begitu menerima perintah cepat serintak bergerak dan menubruk Suling emas. Gerakan mereka gesit dan kuat karena mereka ini adalah orang-orang yang terlatih baik, dan merupakan murid-murid tingkat terendah dari Bengkau. Sesuai dengan perintah gadis itu, mereka tidak mempergunakan senjata, melainkan menubruk dan berusaha menangkap Suling emas serta merampas Suling yang terselip di ikat pinggangnya. Gadis itu melihat betapa Suling emas sama sekali tidak bergerak atau pindah dari tempatnya, juga tidak mengelak, hanya menggerakkan kedua lengannya, akan tetapi akibatnya, anak buahnya terpelanting dan terlempar ke kanan-kiri. Setiap kali ada seorang anak buahnya yang menubruk, tentu orang ini terlempar dan jatuh terbanting keras sehingga sejenak tak dapat bangun. Dalam waktu beberapa menit saja, 12 orang anak buahnya sudah roboh semua, mengadu-adu dan menggosok-gosok kepala benjol dan kaki tangan mereka lecat kulitnya. Bukan main marahnya gadis itu. Mundur kalian semua bentaknya, dan di lain saat ia sudah meloloskan sepasang cambuknya. Guut, tar-tar sepasang cambuk itu diayun dan berputaran di atas kepala membentuk lingkaran-lingkaran aneh dan mengeluarkan bunyi angin menyambar-nyambar di seling ledakan-ledakan ketika gerakan tali itu direnggut dan disentakan. Bagaikan dua ekor naga mengamuk, sepasang cambuk itu sudah melayang dan menyerang Suling emas, sekaligus bola-bola di ujungnya menyambar ke arah jalan darah di leher dan lutut. Bagus Suling emas berseru kagum. Dengan gembira ia lalu menggerakkan tubuhnya, melayani amukan sepasang cambuk ini dengan tangan kosong. Karena maklum bahwa sepasang bola di ujung cambuk itu tak boleh dipandang ringan, maka Suling emas lalu bersilat dengan pukulan gansien kun, tangan kapas sakti, sambil mengerahkan ilmu meringankan tubuh sehingga ia dapat mengelak ke sana kemari dengan cepat dan ringan, serta kadang-kadang ia menangkis dan mendorong bola-bola itu dengan telapak tangannya yang berubah lunak seperti kapas. Diam-diam Suling emas mengagumi gerakan gadis muda itu. Ilmu silat yang dimainkan gadis muda itu benar-benar adalah ilmu silat tingkat tinggi. Hanya harus diakui bahwa tenaga dalam gadis itu belumlah begitu sempurna sehingga baginya, gadis muda itu merupakan lawan yang tidak berat. Sementara itu, melihat kelihayan Suling emas, seorang di antara 12 anak buah itu sudah lari melaporkan keatasannya. Suling emas yang hanya ingin main-main dan mencoba kelihayan lawan, tentu saja tidak mau merobohkan si nona muda. Kalau dia mau, dengan mudah ia bisa mengalahkan gadis itu, akan tetapi ia merasa enggan menyakiti hati orang yang sama sekali tidak ia anggap sebagai musuh. Beberapa kali ia melompat ke belakang sambil berkata, Cukuplah, Nona. Mari kita menghadap Bengkau Chu. Akan tetapi Nona muda itu sudah menjadi marah dan penasaran sekali. Ia terkenal sebagai orang muda terpandai di nancao dan sepasang cambuknya jarang ada yang sanggup melawannya. Mengapa hari ini ia bertemu dengan lawan yang menghadapinya dengan tangan kosong namun begitu jauh ia sama sekali belum mampu menyentuh tubuh lawan dengan sepasang bola di ujung cambuknya. Rasa penasaran dan malu membuat ia marah. Tanpa pedulikan ajakan Suling emas yang penuh damai itu, ia menerjang terus. Akan tetapi dengan gerakan aneh, Suling emas menyambut kerjangannya dan tahu-tahu sepasang bola di ujung cambuk itu telah tertangkap oleh sepasang tangan Suling emas. Gadis itu berseru keras, menarik-narik cambuknya, namun sia-sia, sepasang bola itu tetap berada di tangan Suling emas sehingga kedua cambuknya tak dapat digerakkan lagi. Gadis itu membanting-banting kakinya, memekik-mekik, mengerahkan tenaga tanpa hasil. Tar-tar-tar. Hebat sekali suara ledakan ini, disusul berkelebatnya gulungan sinar hitam yang menyilaukan mati berkelebatan di atas kepala Suling emas. Terkejut sekali Suling emas, cepat ia melepaskan sepasang bola lalu meloncat ke belakang. Susyok, Paman Guru, harap Susyok suka beri hajaran kepada manusia sombong ini. Gadis itu berseru sambil meloncat mundur dan menyimpan sepasang cambuknya yang tadi dibuat tidak berdaya oleh Suling emas. Ketika Suling emas memandang, ternyata yang membunyikan cambuk hitam dengan suara sedemikian hebatnya itu adalah seorang laki-laki berusia 50 tahun lebih, pakaiannya sederhana seperti pakaian petani, kepalanya tertutup caping lebar, wajahnya angker dan sepasang matanya tajam. Tangan kanannya memegang gagang sebatang pecut yang bentuknya sederhana seperti pecut seorang penggembala, namun pecut itu warnanya hitam berkilauan. Susyok, dia ini Suling emas dari kerajaan sang. Orangnya sombong sekali, kuajak baik-baik menghadap Susyok dia tidak mau dan melawan dengan kekerasan kata pula gadis itu, mengadu dan bibirnya setengah mewek hampir menangis karena hatinya benar-benar gemas, marah dan penasaran mengapa hari ini semua kepandainya sama sekali tidak dihargai orang dan tidak ada gunanya. Hem, hem kakek itu menggumam sambil memandang tajam kepada Suling emas. Di lain pihak Suling emas juga memandang penuh perhatian. Diam-diam ia menduga-duga siapa gerangan kakek ini. Sudah terang bukan Pat Jiusen Ong, kakeknya. Biarpun belasan tahun tak pernah jumpa lagi, namun ia takkan melupakan Pat Jiusen Ong yang pernah dilihatnya dahulu. Kakek ini Susyok dari gadis itu, sudah tentu memiliki kepandain yang luar biasa. Harap Long Hiong Sudi memaafkan. Sesungguhnya bukan sekali-kali maksud kedatangan saya untuk memancing perkelahian. Hanya nona itu terlalu, terlalu galak. Nama Suling emas sudah terkenal sampai di sini. Kini orangnya datang dan tidak mengindahkan peraturan, bahkan merobohkan pasukan peronda keamanan dan mempermainkan Putri Ji Kauju, ketua kedua. Akan tetapi jangan berbangga dahulu dengan kemenanganmu, Suling emas, karena di atasnya masih ada aku, wakil ketua dan di atasku masih ada Ji Kauju dan TWA Kauju, ketua pertama. Kau sambutlah pecutku ini. Ucapan itu ditutup dengan berkelebatnya sinar hitam yang diikuti suara ledakan seperti guntur di atas kepala Suling emas. Suling emas terkejut dan cepat mencabut Sulingnya dan menangkis. Ia maklum bahwa menghadapi kakek ini jauh bedanya dengan menghadapi gadis tadi, maka terpaksa ia menggunakan Sulingnya. Ketika sinar hitam itu menyambar turun, ia pun menggerakan Sulingnya menangkis. Pelah ujung pecut itu mental kembali ketika bertemu Suling dan kakek bercaping mengeluarkan seruan kaget. Telapak tangannya yang memegang pecut terasa panas dan pecutnya membalik keras, tanda bahwa lawan muda ini benar-benar hebat tenaga dalamnya. Bagus. Kiranya kau benar-benar lihai serunya dan kini pecutnya menyambar-nyambar dengan kecepatan kilat sehingga lenyaplah tubuhnya, terbungkus sinar cambuk yang hitam bergulung-gulung. Dua macam perasaan teraduk di hati Suling emas. Ia merasa menyesal dan khawatir mengapa kedatangannya malah menimbulkan perkelahian dengan orang-orang bengkau yang dipimpin kakeknya, akan tetapi di samping ini ia pun merasa girang dan kagum bahwa orang-orang bengkau ternyata memiliki ilmu kepandayan yang hebat. Ia ikut merasa girang dan bangga. Maka timbulah niat di hatinya untuk mencoba terus tanpa niat mencelakai lawan. Dengan pikiran ini, ia lalu mainkan ilmu Patsian Kiam Hoat yang ampuh. Begitu Suling emas mainkan ilmu yang sakti ini, lawannya segera terdesak hebat. Lingkaran-lingkaran yang dibentuk oleh sinar hitam itu makin mengecil dan menyempit, terkurung oleh sinar kuning emas yang makin membesar. Suling emas hanya membuat lawannya tidak berdaya menyerangnya lagi, kemudian dengan sendirinya ia pun akan mundur, maka sinar sulingnya tidak menyerang melainkan menekan. Tiba-tiba gerakan kakek itu berubah dan kini dari lingkaran-lingkaran sinar hitam itu keluar suara meledak-ledak memekakkan telinga. Suling emas kaget dan dia menjadi makin kagum, tak disangkanya bahwa dalam keadaan terdesak itu, si kakek ini masih mampu mengeluarkan ilmu yang disertai KHI Kang sedemikian hebatnya sehingga kalau lawan kurang kuat singkangnya, Tentu akan terpengaruh suara ledakan ini dan akan menjadi kacau permainan silatnya. Maka suling emas segera menggerakkan sulingnya sedemikian rupa sehingga di antara suara ledakan itu terdengarlah lengking tinggi menusuk telinga, suara dari suling itu sendiri yang berbunyi seperti ditiup mulut. Tiba-tiba suara ledakan dan suara lengking suling terhenti. Kedua senjata itu telah bertemu di udara dan ujung pecut melibat suling, tidak dapat dilepaskan lagi. Kakek itu berusaha sekuat tenaga melepas pecutnya, namun sia-sia dan ketika suling emas menggerakkan tangannya, pecut itu terlepas dari pegangan si kakek. Di lain saat, suling emas sudah mengambil pecut dan menyerahkan senjata itu kepada pemiliknya sambil menjura. Wajah kakek itu sebentar pucat sebentar merah. Tiba-tiba ia mengeluarkan suara menggereng keras, tubuhnya menerjang maju mengirim pukulan maut ke arah dada suling emas. Sute, adik seperguruan. Mundur dan tahan amarahmu suara ini terdengar berpengaruh sekali sehingga tubuh kakek itu seakan-akan tertahan dan otomatis ia membatalkan niatnya menyerang, melainkan balas menjura dan menerima pecutnya dari tangan suling emas. Ia lalu melangkah mundur dengan muka tunduk, namun sepasang metu yang memandang dari bawah caping itu berapi-api. Suling emas menengok ke kanan dan terkejutlah ia melihat seorang kakek lain yang sikapnya amat berwibawa. Kakek ini pun bukan Pat Jiusen Ongliugan, akan tetapi mempunyai wajah yang ada persamaan dengan ketua Bengkau itu. Seorang kakek tua yang mukanya keren, sinar metu, tajam, tubuhnya tegap dan tegak berdirinya, memegang sebatang tongkat. Sekali pandang saja timbulah segan dan hormat dalam hati suling emas. Cepat ia melangkah maju dan menjura dengan hormat sambil berkata, Saya yang muda mohon maaf sebesar-besarnya telah menimbulkan keributan yang sesungguhnya tidak saya kehendaki di sini. Mohon lociampu suka memberi maaf. Kakek itu mengangguk, lalu menggerak-gerakan tongkatnya. Orang muda, kau tentu yang bernama suling emas. Apa hubunganmu dengan Kimo Taisu? Suling emas kaget dan ia merasa lega bahwa ia tadi tidak bersikap sembrono. Ternyata kakek ini benar-benar hebat, sekali pandang dapat mengenal gerakannya yang ia warisi dari gurunya. Sambil bersikap hormat ia menjawab, Mendiang Kimo Taisu adalah guru saya, lociampu. Ah ah ah, mendiang, katamu. Suhu telah meninggal dunia beberapa tahun lalu, kurang lebih lima tahun. Pantas kau lihai, kiranya murid Kimo Taisu. Orang muda, Kimo Taisu adalah sahabat bengkau. Engkau sebagai muridnya, mengapa datang hendak menimbulkan keributan dengan bengkau? Apakah hendakmu? Merah wajah suling emas dan cepat ia menjawab, Tidak sekali kali, lociampu. Tidak sekali kali saya berani mencari keributan dengan bengkau. Sesungguhnya, baru saja saya memasuki kota raja ini, kemudian dihadang dan hendak ditangkap. Saya tidak mempunyai niat buruk. Kalau begitu, apa yang kau kehendaki dengan kedatanganmu di sini? Saya, saya mohon berjumpa dengan Pat Jiusen Ong, ketua bengkau yang terhormat. Kakek itu megelus-elus jenggotnya dan tersenyum. Orang muda, tidak mudah orang luar hendak menghadap bengkau cu. Semua urusan dapatkah sampaikan kepada aku? Aku adalah Jikau Cu Liumo. Ah ah ah, jadi lociampu ini masih saudara kandung bengkau cu? Aku adik kandungnya, jawab kakek itu tersenyum. Atau dapatkah sampaikan kepada Putri Kuli Uwee yang bertugas sebagai pimpinan penjaga keamanan, ia menudin ke arah gadis muda tadi sehingga kembali suling emas kaget. Dengan metel, terbelalak ia memandang gadis muda yang cantik tadi, yang ternyata adalah bibinya. Kalau Jikau Cu Liumo ini adik bengkau cu kakeknya, berarti anak kakek bertongkat ini, yaitu si gadis muda yang menyerangnya tadi adalah bibinya. Juga dapatkah sampaikan urusanmu kepada suteku itu, yang bernama kau bengcinjin? Nah, sekarang telah ku perkenalkan semua pihak yang tadi saling bentroh, yang mudah-mudahan tidak dilanjutkan lagi. Suling emas, katakanlah apa yang hendakkah sampaikan kepada T.W.A. kau cu. Tiba-tiba suling emas menjatuhkan dirinya berlutut di depan kakek yang bernama Liumo itu. Tanpa ragu-ragu ia berlutut. Bukankah kakek ini juga kakek mudanya, paman dari ibunya? Mohon beribu ampun, locian pual, akan tetapi, saya hanya dapat bicara di depan. Beng kau cu sendiri. Diam-diam Liumo terheran dan memandang dengan mata penuh selidik. Ia tahu bahwa orang muda ini amat sakti. Dari pertempuran melawan suteknya tadi ia mengerti bahwa ia sendiri pun belum tentu akan dapat mengalahkan suling emas. Akan tetapi mengapa pendekar muda ini begitu merendahkan diri, berlutut di depannya? Dan semua itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, sedikit pun tidak membayangkan kepura-puraan atau kepalsuan. Setelah saling bertukar pandang dengan kau bian cinjin, ia menjawab singkat, Suling emas, tentu ada sebab yang amat penting maka kau memaksa hendak menghadap Beng kau cu. Marilah, kau ikut dengan kami. Dengan hati berdebar suling emas mengikuti kakek itu. Di belakangnya berjalan kau bian cinjin bersama liuhwe, kemudian diikuti pula oleh para anak buah. Akan tetapi setelah tiba di depan sebuah gedung besar yang angker dan megah, pasukan itu berhenti dan bersatu dengan para penjaga yang berdiri berbaris di kanan-kiri pintu gerbang terus sampai ke pendopo dengan sikap angker dan dalam barisan yang rapi. Barisan yang terdepan segera berlutut dengan sebelah kaki. Namun sikap mereka masih tegak dan dalam keadaan siap. Barisan penjaga berganti-ganti dan bertingkat-tingkat dari depan sampai ke dalam, kemudian paling dalam terdapat barisan pasukan wanita yang berpedang dan sikap mereka kering dan gagah. Di sepanjang dinding ruangan yang mereka lalui terdapat lukisan-lukisan dan huruf-huruf hias yang amat indah, tidak kalah indah oleh ruangan-ruangan di dalam Isana Rajasang. Dan akhirnya mereka memasuki sebuah kamar besar yang daun pintunya bercat merah. Ketika memasuki kamar ini, Liu Mo dan Kao Bian Chinjin segera berdiri di pinggir dengan sikap menghormat setelah membungkukan tubuh. Ada pun Liu Wee segera menjatuhkan diri berlutut. Suling emas memandang ke depan, ke arah seorang kakek tua yang duduk sendirian di atas kursi besar, kakek yang dikenalnya sebagai Pat Jiu Sinong yang bertemu dengan suhunya belasan tahun lalu. Pat Jiu Sinong Liu Gan sudah tua sekali, mukanya penuh keriput dan sinar matanya yang acuh-ta'acuh itu tampak diliputi awan dan murung. Ia menyapu yang datang dengan sinar matanya, kemudian dengan kening berkerut ia mendengarkan laporan Liu Mo tentang suling emas yang dengan sikap penuh hormat minta menghadap Beng Kau Chu. Kau suling emas suara ketua ini mengguntur dan menggema dalam ruangan besar itu. Suling emas merasa amat terharu setelah bertemu muka dengan ayah dari ibunya. Keharuan ini mencekik lehernya dan atas pertanyaan itu ia hanya mampu mengangguk tanpa mengeluarkan suara. Kamu murid Kim Mo Taesu? Kembali suling emas hanya mengangguk. Suheng, Kim Mo Taesu telah tewas lima tahun lalu menurut penuturan orang muda ini, kata Liu Mo. Pat Jiu Sinong mengerutkan alisnya yang tebal dan sudah bercampur warna putih. Hem, selama hidup gue eseng tak pernah mau kalah terhadap aku. Apakah setelah ia mati ia menyuruh muridnya melanjutkan wataknya yang keras kepala itu? Heh, orang muda, kau terima ini tangan kanan Pat Jiu Sinong meraih cangkir arak di atas meja lalu ia melontarkan cawan itu ke atas. Cawan arak itu berputaran di atas, lalu meluncur turun ke arah suling emas. Suling emas cukup waspada dan ia maklum bahwa penyerangan yang seluruhnya mengandalkan Sinkang ini amatlah hebat. Biarpun kakek ini adalah ayah dari ibunya, namun ia pun harus menjaga nama besar gurunya. Dibandingkan dengan kakeknya ini, agaknya gurunya jauh lebih berjasa dan lebih baik terhadapnya. Ia pun cepat memasang kuda-kuda, mengerahkan Sinkang dan mendorongkan kedua tangannya ke depan, menyambut cawan itu. Cawan yang luncur dan berada dalam jarak tengah-tengah antara kedua orang itu, kini terhenti di udara, tertahan oleh hawa pukulan tangan suling emas. Mereka masing-masing mengerahkan tenaga, Pat Jiu Sinong dengan lengan kanan lurus ke depan, sedangkan suling emas dengan kedua tangan lurus ke depan pula, mempertahankan diri. Li Umo, Kau Bian Chin Jin, dan Li Uwe memandang penuh perhatian dan kekhawatiran. Mereka sudah maklum akan kehebatan tenaga ketua Bengkau itu, dan setelah tahu bahwa orang muda ini bukan musuh, mengapa harus dicelakakan? Akan tetapi alangkah heran dan kagum hati mereka ketika cawan itu sama sekali tidak dapat maju lagi sejengkal pun juga, tetap tergantung di udara, tidak maju tidak mundur. Rak tiba-tiba cawan itu hancur berketing-keting dan suling emas melangkah mundur tiga langkah dengan napas agak ternah. Ada pun Pat Jiu Sinong dengan muka penuh keringat tertawa bergelak, lalu menampar meja sehingga terdengar suara keras. Kwee Seng, sungguh engkau keras kepala. Engkau telah menurunkan semua ilmumu kepada bocah ini, agaknya untuk membuktikan bahwa kau masih belum juga mau kalah terhadap aku. Ah, setan keras kepala. Kalau saja kau dahulu mau menjadi mantuku, tentu kau belum mampus sekarang dan aku tidak akan begini kesepian. Kwee Seng, lu Sian, kalian mengecewakan hatiku. Kakek itu menutup muka dengan kedua tangannya dan dengan muka pucat suling emas melihat betapa dari celah-celah jari tangan itu mengalir air mata. Pat Jiu Sinong menangis. Pat Jiu Sinong menyesal mengapa ibunya, Liu Lu Sian dahulu tidak menjadi istri suhunya. Suling emas tak dapat menahan keharuan hatinya dan ia maju berlutut di depan kedua kaki Pat Jiu Sinong lalu berkata, Kongkong, aku adalah cucumu, aku adalah Kambu Song, putra tunggal ibu Liu Lu Sian. Pat Jiu Sinong perlahan-lahan menurunkan kedua tangannya. Matanya terbelalak memandang wajah suling emas yang menengadah, lalu perlahan-lahan kedua tangannya bergerak ke depan, menangkap wajah itu di antara kedua tangannya. Bibirnya bergerak-gerak dan berbisik, kau, kau puteranya? Benar. Ini, ini matanya, mulutnya. Kau, cucuku. Kongkong Bu Song menahan air matanya dan dengan singkat ia menceritakan kedaan orang tuanya dan betapa semenjak kecil ia telah hidup seorang diri sehingga akhirnya menjadi murid Kimo Tai Su. Mendengar penuturan itu, Pat Jiu Sinong Liu Gan lalu merangkulnya, kemudian menarik bangun suling emas, menepuk-nepuk pundaknya dengan penuh kebanggaan. Wah, kau benar hebat. Kau cucuku. Hahaha, tidak kecewa aku mempunyai cucu seperti ini. Terima kasih, kue eseng. Hahaha. Suling emas sebagai orang muda yang tahu sopan santun dan aturan, segera menghadap Liu Mo dan berlutut pula. Mohon semua kelakuan saya yang lancang tadi diampuni. Liu Mo mengangkatnya, juga kau bian cinjin. Kedua orang tua ini tertawa pula bergelak saking gembira hati mereka. Kemudian kue eseng menjurah ke arah Liu Hwe dan berkata, Mohon bibi juga sudi memberi ampun kepadaku. Muka yang cantik itu seketika menjadi merah sekali. Akan tetapi dasar Liu Hwe berwatak keriang, ia tertawa dan pura-pura marah, Wah, mana bisa aku mendadak mempunyai seorang keponakan yang begini besar? Hayo, kau keponakan yang nakal, kau harus berlutut tujuh kali di depan bibimu, baru aku suka memberi ampun. Suling emas bingung, akhirnya ia benar-benar hendak berlutut tujuh kali di depan bibinya yang galak. Akan tetapi Liu Mo mencegah dan kakek ini membentak anaknya, Hwe E, Ji, anak Hwe E, jangan menggelah semua orang lalu tertawa. Satu hal saya mohon kepada Kong Kong, kedua paman kakek dan bibi, yaitu saya ingin tinggal menjadi suling emas. Saya sudah menghapus nama Busong dari dalam hati dan ingatan. Biarlah saya tinggal disebut suling emas dan jangan ada yang mengetahui asal lusul saya. Pat Jiusen Ong Liu Gan mengerutkan kening dan menatap tajam wajah cucunya, kemudian ia menarik napas panjang. Semuda ini sudah sepahit itu. Agaknya dosa-dosa orang tua menimpa kepadamu. Baiklah, suling emas. Semenjak hari itu suling emas hidup berkumpul dengan keluarga ibunya. Kakeknya amat sayang kepadanya, juga Liu Mo, Kao Bian Chin Jin, dan Liu Le E. Kakeknya yang amat sayang kepadanya, menurunkan pula ilmu-ilmu kesaktian yang tinggi kepadanya sehingga selama tinggal di Nancao, suling emas menjadi makin matang dan makin sakti. Akan tetapi ia tidak pula melupakan kerajaan sang. Sering kali dalam perantauannya, ia singgah di kerajaan ini, memasuki istana dan langsung memasuki perpustakaan untuk memuaskan nafsunya membaca kitab-kitab kuno. Ia menjaga sedemikian rupa agar ia jangan sampai bertemu dengan bekas kekasihnya, yaitu Sumaceng. Kalau tidak tekun membaca kitab sampai berbulan-bulan di dalam gedung perpustakaan kerajaan sang, tentu suling emas mengembara dan selalu menurunkan perbuatan gagah perkasa, membela mereka yang tertindas, menghajar mereka yang sewenang-wenang, berdasarkan kebenaran dan keadilan. Nama suling emas menjadi makin terkenal di segenap penjuru. Hanya satu hal yang masih mengecewakan hati yang mulai terhibur oleh pelaksanaan tugas sebagai pendekar budiman itu, yakni bahwa selama itu belum juga ia tahu akan keadaan ibu kandungnya. Bersama berkembangnya nama suling emas sebagai pendekar budiman yang sakti, di dunia Kang Ou muncul nama enam orang manusia iblis yang sakti dan buas, sehingga mereka itu diberi julukan Tiantelio Kuai, enam iblis dunia. Mereka itu adalah Hitgan Kai Ong seorang jembel tua bermata satu yang bukan lain adalah Pong Kiwi atau Pong Kai Ong, kedua adalah Siang Emo Wuxin Mi, seorang wanita cantik jelita berambut panjang yang bukan lain adalah Choa Kim Buwe Selir Kaisar H.O.U Hon, ketiga adalah Hak Giam Lo Si Tokoh Hitan yang bukan lain adalah Bayisan. Keempat adalah Cui Beng Kui, si setan pengejar roh yang dahulunya adalah Matai Kun, sute dari Pat Jiu Sen Ong. Kelima dan keenam adalah Toat Beng Koi Jin yang dahulunya bernama BHAQ dan Tok Sim Lotong yang dahulunya bernama BHAQ, dua orang murid Kong Lo Sang Jin. Sampai di sini selesailah cerita suling emas ini dan bagi pembaca yang sudah membaca cerita cinta bernoda darah tentu telah berjumpa pula dengan suling emas yang menjadi lawan keenam manusia iblis itu. Pengarang menutup cerita ini dengan harapan semoga pembaca puas dengan cerita suling emas. Apabila masih belum cukup puas, dipersilakan untuk menanti cerita silat yang berjudul Mutiara Hitam di mana pembaca akan dibawa terbang melayang ke alam hayal dan mengikuti perjalanan suling emas dan murid-murid serta keturunannya, karena cerita Mutiara Hitam merupakan lanjutan cerita cinta bernoda darah. Sampai jumpa dalam Mutiara Hitam. TAMAT TAMAT